Intro Setiap manusia wajib pergi ke sekolah untuk pelajar bagi mendapatkan ilmu pengetahuan untuk bekalan dalam menghadapi kehidupan di masa depan, terutama bagi golongan kanak-kanak Nama saya Lista Mihun, saya berasal dari Kampung Topakahu di daerah Pitas, Kota Marudu di Negeri Sabah Video ini menceritakan keadaan dan situasi kanak-kanak di kampung saya yang pergi ke sekolah setiap hari dengan terpaksa berjalan kaki Setiap kanak-kanak di kampung kami yang sudah berumur 5 tahun dan boleh pergi ke sekolah akan bersekolah di SK Senaja Yang mana jarak sekolah ini dari kampung saya ialah lebih kurang 7 km Keluar sahaja dari sekolah ataupun rumah, kanak-kanak ini akan berjalan kaki untuk pergi ke destinasinya Dalam perjalanan, kanak-kanak ini terpaksa menghadapi keadaan cuaca sama ada hujan, panas maupun dingin di waktu pagi Keadaan geografi jalan yang berbukit rata dan sebagainya terpaksa mereka tempuhi setiap hari Ada kalanya kanak-kanak terpaksa meletiskan air mata karena kesansaran yang mereka hadapi di tengah jalan Apatah lagi tiba-tiba kurang sihat Lihatlah si kecil ini walaupun baru berusia 5 tahun dan maksif para sekolah terpaksa berjalan kaki untuk ke sekolah Bagi yang berkemampuan, anak-anak mereka akan dihantar dan diambil ke sekolah dengan menggunakan motosikal Ada juga yang memiliki kereta akan menghantar dan mengambil anaknya ke sekolah Tetapi ianya sangat terhadap Karena keadaan jalan, ada kalanya mengganggu perjalanan Yang berjalan kaki menaiki kenderaan seperti motosikal maupun kereta Yang lebih teruk lagi, ada beberapa keluarga yang terpaksa berjalan di tengah hutan Dengan menggunakan jalan tikus sahaja karena belum ada jalan raya Setelah menghadapi jalan yang jauh, akhirnya sampai ke rumah Tetapi selalunya akan sampai lewat petang Saya adalah bekas pelajar sekolah ini Dan saya juga pernah merasa pengalaman seperti ini dalam video ini Saya berharap agar anak-anak di kampung tempat kahu akan mendapat nasib yang lebih baik di masa hadapan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!